Halo, kita mau ke Daanggana Residen ya, Daanggana Residen yang terletak di Jibinong yang deket banget sama apa? Stadion Pekan Fari Ada yuk langsung ke Daanggana Residen Kita sampai di Daanggana Kita udah di Daanggana Village, ternyata bukan Daanggana Residen Kita mau naik ini sama Mas Reza Ini bayar nggak ya, Mas? Oh, gratis kok, paling nantinya aja Ini marketing galerinya ya? Iya, ini kan marketing tempoh rare Jadi nanti ke depannya kita bikin di belakangan Woy, luas ya Kita total luas lahan ini untuk yang pertama, 8,3 Berapa? 8,3 8,3, wow Ini tuh kita tahu ini juga karena kemarin muncul Di mana, di Instagram, terus beberapa kali Iya, saya sempat DM juga Mbak Mista ya Iya, dulu Nah, kita tuh kebetulan banget loh Oh, ini dibangun apa nih, Mas? Jadi ini kalau ini, Kak, untuk jembatannya Nanti kan untuk jalur utama ada jembatan Di bawahnya itu tanah Buat yang seberang akses area dari ini kan cluster virus Jadi untuk mau akses ke sebelah sana Nanti juga lewat jalan bawah Lewat borong di dunia Fasilitas sih sebenarnya Karena udah smart concept Jadi untuk apa sih namanya Di jaringan Sudah dari listrik, nirkabel Semua di bawah tanah semua Sudah di bawah tanah Jadi kayak fiberoptic Terus jaringan Nanti ke depannya ada gas dan pump Ini orang telkom, Mas? Oh iya Ini tipe 45 ya, Mas? Tipe 36 Oh, 36 Oh, ini 45 Ini tipe 45-nya Ini kita bisa masuk nggak, Mas? Boleh, mau lihat Kita ke yang di Pembat 5 Tanahnya 90 Carport lah ya Luas juga ya Ini ruang tamu ya? Ini ceritanya nanti ruang tamunya gitu ya Dapur panjang Untuk dapur di belakang Ini sampai kini ruang keluarga ya? Iya, ruang keluarga Ini ruang keluarga Oh, dapurnya di belakang ya? Di luar ya? Dapurnya di luar di belakang Itu ada pisahan tanah gini ya? Pisahan tanah Oh iya, ini sini dapurnya Pisahan tanah belakangnya Ini tampaknya udah kini Hahaha Kita baru sunriftsnya di sini Itu masih pendek ya? Di mana? Di cilejit, di cilejit Oh iya Bahkan ada yang masih pelongan di mana Iya Bokong-bokongan Masih pendek Jadi tetanggaan tuh Bisa ngeliat kita gitu Ini masih bisa haro loh Aneh banget ya Ini 15 meter dari depan sampai belakang Ini mau main? Panjang Iya, mau main panjang Ini loh Ini loh Sama tidur Ini buat on-on TV ya? Iya Tuh, kamarnya aja luas nih Hmm Ini rencana kamar mandi Rencana kamar ini nih Kamar utamanya nih Lebih luas Berapa ini mas? Luasnya mas 12 meter persegi Iya Ini kamar yang di depan Tapi bukan kamar panggol Rekorenti biasa buat anak kecil Lu sih ini kok Gini banget ya Lucu Iya Ini bisa buat foto dulu dari sana Jadi nanti kosennya full aluminium semua Full aluminium Kosennya full aluminium sama kakek Emang rumah sekarang Banyakan aluminium misalnya Terus ini udah keramik besar Iya 60 kali 60 Sama ya Tipe 36 sama 45 Lebarnya sama 6 meter ya 6 meter Cuma kalau yang bedanya Dia 36 panjangnya 14 Tipe 36 Harga? Harga 700 700 ya Kalau untuk cash Cash kerasnya itu 768 juta 768 Itu kalau biskone promo SBB ya Promo pandemi saat ini Itu bulannya Jadi nanti kalau untuk biskone Kita platible penghasilan Sampai berapa tuh mas? Ya Bicurannya ya Iya Bicurannya 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 50 jutaan Up sampai 50 jutaan Kirain turunnya Sampai hampir 600an jadinya Ini masih tersedia kan unitnya Kalau untuk ini beberapa lagi Kebetulan untuk yang unit di klaster ini Tinggal 1 Tipe 36 Yang 45 ini udah laku Yang 45 Satu berbaris Berlaku Belakang Belakang udah laku Ini yang tipe 36 Dan kalau kita beli ini Udah free canopy Ini memang harga start di 700an Untuk sekarang Nanti akan gue jelasin Kenapa harganya udah sampai 700an Oh Cukup luas juga tipe 36 ya Sama nih dapur di belakang ya Tanahnya 84 Ini disini Biasanya kita tipe 36 tuh Luas tanah 72 ya Ini 84 loh Ini Malahnya dia tuh juga agak 336 Tapi tanahnya Betul loh itu 84 Jadi ini jadi kebelakangnya masih luas Oh iya Kebelakangnya masih luas Atau mungkin kamar Bisa ditambah kamar lagi memang nih Terserah kamu diapain Mas Ngapain mas Lagi ngapain Oh Gini gini Kamu tuh lo iseng Aku dari tadi Kresin aku sambil senyum Oh gitu Gini tuh sambil ngeliatin Angsib senyum Udah masanya kita minta gini Ini kamar utama Ini kamar utama Sama sih Sama-sama Kalau utama Sama kayak yang di rumah Kamar taninya sama ya gede ini Iya Gede ini dong Oh iya kamar medis ini Kamar gede ya Karena kan ada jauh cahaya Kalau tadi kan agak gelap Oh berarti ini emang setinggi itu ya Setinggi itu Kenapa ini mas Kok ininya aja segini nih Kamar medis kok lebih tinggi Biar lebih pengudar Karena kan biasa kamar medis Dan justru kan Kawanya kurangnya Betul Kamarnya kecil ya Kamar anak Ini berarti lebar jalan 7 meter 7 meter hitungan termasuk drainase ya Oh ini udah hampir jadi Udah tertata Lebih rapi ini Ini udah lebih rapi kan Bagus ya Jadi modelnya disini Gak ada seunit ya Jadi kita gak bisa Ngelihat unit yang kayak Udah furnis gitu loh Dan ini semuanya Masih banyak banget yang On progress pembangunan Ini tebal 54 mas Oke oke Ayo Masih on progress Mau ini yang tipe 54 Yang tipe 54 harga Harga 1,1 1,1 Karena tanahnya 105 Oh tanahnya 105 Terpaut 15 meter ya Yang di belakang tadi Kayak yang belakang tadi ya Tapi ini satu blok udah laku Wow Wih cakep ya Ini ya Ini kan 54 kan Ini 54 Oh iya Keren ya Ini kita di yang Tipe 54 Dia masih on progress Pembangunan semua Ini lebarnya 7 meter Dengan panjang kebelakang 15 meter Eh kebelakangnya sana ya 15 meter Jadi Tipe 54 Luas sana 105 Dan ini kita lihat Yang masih On Masih dibangun ya Oh rangka baja Bata merah semua coy Pakainya bata merah semua Wih Dari ininya aja Gede banget Oh ini emang Sengaja itu ya Aman ya Terbuka gini ya Pas masuk sini Langsung ini loh Apa Wih gede banget Ini hawanya juga kan Lebih tinggi kan Hasilnya Iya hasilnya lebih tinggi Hmm Aman Jadi kalau dapur Pindah ke belakang Jadi lebih luas Itu ya Ini kita lihat Kamar mandi Kamar mandi Kurang lebih hampir sama ya Ini juga Kamarnya juga lebih luas 3x5 ya Terus kita bisa masuk Lihat sih Kalau sini udah ada Hijau-hijau nya enak Ini kamar yang satunya Kamar secondary Mantap Jadi emang di The Anggana ini tuh Terletak di Cibino Deket banget sama Stadion Pakansari Bahkan kita bisa melihat Stadionnya di sana Dan aksesnya itu yang paling Bikin Apa Orang Orang sangat tertarik Ini kita 5 menit tuh Nyampe tol Sentul Sirkuit Sentul Dan nantinya juga akan dibangun Shuttle dari De Anggana Sampai LRT Sentul Ini Anggana Stadion Pakansari LRT LRT Stasiunnya Kalau udah jadi Udah nyampe sini Wih enak banget Kalau udah lengkap Terus ini Ini CCM ya Cibinong City Mall Nah ini juga Kalau nyampe Stasiun KRL nih mas Untuk sekarang ini Masih jauh atau Kalau Stasiun Bojong 15-20 menit Orang lebihnya di Terminalnya sih Di Stadion Pakansari sendiri Karena nanti ada Base Damri Yang langsung ke Bandara Suta Oh Dari sini ya Dari Stadion Pakansari Karena sekarang kan Terminalnya ada di CCM ya Nah nanti dipindahin Keminalnya ke Pakansari Terus nanti ada juga PTB Oh PTB Yang Transjakarta Jalurnya ke Itu Cawang Sama Blok M Ya jadi itulah Di Anggana Village Kita Agak sedikit Kaget sih Pertamanya Sama harganya Sama harganya Ekspektasi kita itu Di Cibinong tuh harga Harusnya masih 500an 500-900 lah Ini ternyata harga Ya udah 700 Itu tipe 36 Itu yang paling kecil ya Itu yang paling kecil Tipe 36 Tapi emang luas tanahnya 84 ya Ya luas tanahnya 84 Dan ternyata Memang ada alasannya Karena aksesnya Sangat bagus Banget Sesuai harga Sesuai akses Sesuai apa yang didapat loh Fasilitasnya Fasilitasnya lengkap Lengkap banget Terus smart home Kayak yang tadi udah kita jelasin di video Oke Jadi jangan lupa Followin Instagram kita Dan jangan lupa Kasih saran lagi Kita harus review di Permana nih Temen-temen Siapa tau ada yang masukkan Tulis di komen Dadah Jangan lupa subscribe